Pemirsa Aktivis 98 siap mengawal pengumuman Pesta Demokrasi 2019 dengan menduduki gedung KPU pada 22 Mei mendatang. Perwakilan Rembuk Nasional Aktivis 98, Yulianto Hendro Cahyono menyebut pasca 21 tahun reformasi, demokrasi di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dikoreksi bersama. Seperti masih adanya tradisi kultus yang dirasakan rakyat Indonesia saat gelaran pemilihan umum 2019 kali ini dan masih adanya upaya mendelegitimasi atau menjatuhkan hasil pemilu 2019. Untuk itu Rembuk Nasional Aktivis 98 akan datang ke KPU untuk mengawal hasil pleno KPU pada 22 Mei mendatang sebagai bentuk dukungan kepada KPU dan 84% pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya sekaligus bentuk respon atas wacana people power yang dihembuskan sejumlah pihak yang dianggap dapat memecah belah kesatuan bangsa. Bukan tandingan, tapi kita mengawal demokrasi. Bahwa demokrasi ini sudah semakin dewasa dan kita menghargai dari 84% dari para pemilih itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa dari hak-hak rakyat yang memberikan dukungan dan melakukan pemilih apa yang diinginkan. Dan 84% itu adalah benar-benar power people. Jadi power people dalam artian kekuatan yang memang sudah signifikan menjawab dan memilih apa yang seharusnya mereka pilih. Terima kasih telah menonton!